Dengan mengetahui semua tentang kondisi Nana, akhirnya Dewa Buwana pun sangat begitu sedih ya guys Namun untuk saat ini Dewa Buwana pun hanya bisa memberikan yang terbaik untuk istrinya yaitu Nana Bahkan kali ini Dewa Buwana pun sangat akan melindungi Nana dari siapapun itu termasuk para Buwana Dewa Buwana pun tidak akan membiarkan penyakit Nana dibiarkan begitu saja hingga dia pun akan melakukan yang terbaik untuk kesehatan dan juga kesembuhan Nana Dan Dewa Buwana pun akan lebih memperhatikan Nana lagi ya guys Dan dia juga tentunya akan selalu menjadi suami yang siaga di akhir-akhir hidup Nana saat ini Dikarenakan Dewa sangat selalu berpikir negatif, dia tidak ingin ditinggalkan oleh Nana untuk saat ini karena dia masih begitu mencintai dan juga menyayangi Nana Hingga akhirnya Dewa Buwana pun akan menjadi suami yang sangat siaga Bahkan dia pun akan rela melakukan apapun untuk kesembuhan Nana Begitu juga halnya dengan Pak Nofal yang saat ini masih merahsiakan bahwa dia adalah ayah kandung dari Nana Karena dia tidak ingin jika para Buwana mengetahui bahwa Nofal adalah ayah kandung dari Nana, mereka akan memisahkan Dewa dan juga Nana Selamat menikmati